Oke, kita mulai ya, mata kuliah mekatronika, jadi ini mata kuliah berkaitan dengan keberlanjutan ya, berkaitan dengan sistem bendali sama mekatronika gitu. Oke, jadi karena ini kuliah pertama, jadi langkah baiknya gitu ya. Jadi langkah baiknya, coba saya florkan atau coba saya sampaikan beberapa capaian pembelajaran di mata kuliah ini. Ada tiga CPMK, yang pertama itu kalian diharapkan untuk mampu menerapkan prinsip dasar mekatronika di bidang teknik mesin. Dan yang berikutnya adalah mampu menganalisis dan merumuskan. Dan yang terakhir, yaitu cenderung ke kemampuan praktisnya, yaitu kalian mampu membuat, merancang, meraih keasa sistem mekatronika. Jadi itu tiga tujuan pembelajaran yang akan dititipkan pada mata kuliah mekatronika ini. Sedangkan kalau yang dibawanya, sub-CPMK, atau nanti ini bisa kita breakdown ke dalam bentuk bahan-bahan ajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 nanti. Nah, kira-kira kalau minggu ke-7, sorry, 1 sampai ke-7, kalian akan dikuatkan dari konsep-konsep dasarnya, seperti elektronika analog, digital, sensor, aktuator. Sedangkan kalau di minggu 9 sampai ke-12, cenderung ke PLC dan Arduino. Jadi ke kontrol unitnya, seperti apa kita mengontrol satu sistem terintegrasi dengan bahasa logik, algoritma PLC maupun di Arduino nanti. Dan yang terakhir itu adalah, kalian akan ada semacam proyek mekatronika, tujuannya untuk menjawab CPMK yang ketiga, yaitu KK itu, yaitu mampu membuat dan mendemonstrasikan sistem kontrol otomatis sederhana untuk sebuah mesin. Jadi itu. Jadi kalau aspek P1 sama P3 itu ke pemahaman kalian, sedangkan kalau yang CPMK yang KK itu keterampilan khusus yang akan kita bekalkan ke kalian. Nah, buku yang kita pakai sebagai rujukan adalah judulnya Introduction to Mechatronics and Measurement Systems. Di buku ini, kalian coba download, kita pakai edisi yang ke-4, covernya warnanya hijau. Ini buku rujukan yang akan kita pakai bersama selama pajaran mekatronika ini. Nah, untuk penilaian, saya bagi ke-4 poin penilaian, dan otomatis saya kebanyakan porsi tugasnya, tugas 1-7. bertanggung jawab terhadap 35% dari nilai kalian, UTS, UHS masing-masing 15, sedangkan yang terakhir, proyek mekatronika 35%. Harapannya, proporsinya adalah, dengan proporsi ini adalah harapannya kalian mampu menjawab semua CPMK 3 di atas itu. Sedangkan aturan perkuliahan, saya tetapkan, saya terapkan di imbatan kuliah mekatronika, yang pertama, keterlambatan maksimal 20 menit. Di dalam titip absen, jika ada keperluan sakit dan sebagainya, harap menghubungi. Yang terakhir, untuk urusan kehadiran kalian, saya batasi maksimal 3 KAD. Lebih dari itu, nilainya saya nggak bisa bantu. Dan yang terakhir adalah, wajib mengerjakan tugas 1-7, dan kaitan dengan UTS, UHS, harap konfirmasi jika tidak bisa mengikuti. Nah, terkait dengan proyek mekatronika. Ini saya vlogkan di awal perkuliahan, karena, biar kalian bisa mencuri start. Yang pertama, tugas ini dikerjakan secara kelompok dengan anggota maksimal 4 orang. Dipresentasikan di akhir semester saat UAS atau setelah UAS. Setiap kelompok membuat sebuah aplikasi mekatronika, sederhana yang terdiri dari, jadi ada konsep sensornya, terus pengundian sinyalnya, aktuator, mikrokontrol, maupun display LCD-nya. Dan format laporannya, mengikuti format laporan seperti biasanya, karya ilmiah. Dan proyek mekatronika itu dapat dikerjakan dengan sirkuit simulator, Valstat dan trener kit Arduino yang sudah kami sediakan trener kit Arduino-nya. Silahkan nanti diatur kalian bagaimana mekanisme pergantian pemakaiannya. Sedangkan ini terkaitan dengan penilaian proyeknya. silahkan baca sendiri saja. Tapi intinya adalah semua aspek akan saya nilai. Dan masing-masing ini punya kontribusinya di nilainya kalian. Nah, oke. Karena pertama-pertama, saya coba masuk ke perkulian pertama dulu, yaitu terkait dengan pengantar mekatronika. Di bab satu. Nah, status dik satu, terkaitan dengan mekatronik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, langkah baiknya kita tahu dulu, apa sebenarnya mekatronika. Secara definisi, mekatronika sebenarnya adalah interseksi atau gabungan atau sinergi dari teknik mesin, elektronika, informatika, dan teknik kontrol pengaturan. Tujuannya untuk apa? Untuk merancang, membuat, mengoperasikan, dan mencapai tujuan diinginkan. Jadi, ini merupakan matahari kuliah yang interseksi antara teknik mesin, elektronika, dan informatika, serta teknik kendali, teknik kontrol. Nah, yang familiar di dekat sama kita, yang teknik mesin, biasanya kita mendapati itu mesin CNC. komputer numerikal kontrol. Artinya apa? Kalau kita pengen membuat objek, misalnya kita pengen mesin membuat roda gigi, atau apapun, bisa dikenjikan CNC, tapi kita cukup memberikan namanya G-code. Dari G-code itu, ada semacam mekanisme sensornya, aktuatornya, yang sangat kompleks dalamnya, sehingga kita itu sebagai user itu tidak perlu repot-repot mengoperasikan mesin tersebut. Secara manual. Kenapa? Sudah diatur secara kontrol dan numerik. Iya. mesin CNC menggabungkan mekan teknik untuk melakukan pergerakan alat potong dengan presisi yang tinggi. Coba saya play dulu ya. Ini adalah contoh mesin CNC. Dia membuat suatu objek. Kalau kalian bisa perhatikan di sini. baik alat potongnya maupun dari meja dudukannya, dia sama-sama terkontrol, tergerak berdasarkan G-code yang kita umpankan. Artinya apa? Semua komponen dari mekatroniknya, dia berfungsi untuk membuat suatu objek dengan G-code atau kode yang kita ganti. Contoh, ini ganti tools. Semuanya sudah diatur di sistem pengendaliannya. Oke, itu. Oke, sekilas cukup untuk sebagai gambarannya. Oke. Ada pun komponen dari sistem mekatronik. Secara umum itu ada satu aktuator, ada sensor, ada input sinyal kondisional. Untuk input untuk input pengendalian sinyalnya, terus ada digital control, arsitekturnya, yang meliputi algoritmanya, algoritma untuk mengatur keseluruhan secara padu. Sedangkan berikutnya ada output sinyalnya sampai ke aktuator. Jadi kira-kira kita mulai dari sensor. Sensor itu bentuknya analog. analog. Terus kita proses di sini nama input sinyal conditioning. Bisa diamplifikasi, diperkuat, difilter. Sama diubah ke dalam bentuk digital. Karena apa? Karena sensor, contoh temperatur, itu kan ngedetect-nya analog. Diubah ke digital, diproses di dalam suatu komputer atau alat device khusus di mana di dalamnya sudah ada algoritma. Di dalamnya sudah ada algoritma di sini. Berikutnya, dari algoritma ini ada namanya output sinyal conditioning. Artinya apa? Bisa diamplifikasi bila bisa bentuknya pulse wave PWM. Artinya apa? D to A, digital to analog. atau digital to digital. Kalau digital to digital, ditampilkan di sini berapa pembacanya di LCD. Karena sudah dibaca dari digital di buah analog, maka digerakkan oleh motor. Kira-kira itu. Jadi kalau kita bayangkan komponen dari sistem mekatronik, kurang lebih ada berapa? Ada aktuator, satu. Ada sensor, jelas. Dua. Itu komponen mekatronik. pengkondisian sinyal di input maupun output kurang lebih sama. Saya anggap ini satu kesatuan. Satu, tiga. Ini juga tiga. Terus ada otaknya, kontrol unitnya. Itu saya bentuk empat. Yang terakhir adalah ada display-nya. LCD, atau apapun, komputer, atau apun sebagai device untuk kita mengetahui keluarannya seperti apa. Ini lima. Saya hapus dulu. Sebagai gambaran, kita kembali ke contoh kita yang tadi yaitu mesin CNC. dalam konteks mesin CNC itu, aktuatornya, aktuator itu gampangnya mengubah dari sinyal analog, diubah ke diskir, diubah ke analog. Sebagai eksekusi. dalam hal ini, ada tool holder, tools-nya untuk ganti, biasanya kan geser-ganti tools jenis satu, tools jenis dua, dan seterusnya selama proses CNC-nya berlangsung. Ada spindle-nya untuk mengatur spindle speed-nya. Terus ada walk table, artinya apa? Kan biasanya CNC itu ada yang gerakannya X. Sama dengan sensor. Sensor artinya kan dia yang mendeteksi. Mendeteksi apa? Posisi, velocity, force, sama temperatur. Kenapa? Karena masing-masing ini misalnya posisi XYZ-nya pada mesin CNC kan harus dideteksi. Terus apalagi velocity, kecepatan dari masing-masing spindle-nya, gerakan dari mejanya, dan gerakan dari spindle-nya juga diaturkan. Termasuk gaya sama temperaturnya. Terutama temperatur bagian cutting tools-nya. Kalau secara sederhana, ini merupakan merupakan diagram. Diagram dari apa? Dari sistem mekatroniknya dari CNC. Kita input device. Dalam hal ini biasanya kita G-code. G-code. Dari G-code ini kita masuk ke MC-nya, central unit-nya. Data processing, kontrolnya. Biasanya di display-nya, ada display-nya. dalam bentuk LCD. Apa yang dikontrol, Pak? Biasanya motion-nya. Data motion-nya. Driving system-nya seperti apa? Motor-nya, holdernya, spindle-nya, gerakan dari mejanya. Sehingga dia selesai proses pemotongannya. Terus berikutnya apa? Mesin tools-nya. Mesin tools-nya. Yaitu ada objek yang dipotong. Berikutnya dia kita posisi sama velocity-nya. Kapan dia pelanggar, kapan lambat. Biasanya gitu kan. Posisinya di sebelah mana. Semuanya diatur di sistem feedback namanya. Dari mana feedback-nya? Dari sensor. Biasanya sensor main-nya di sini. Jadi meng-adjust atau mengatur dari sistem feedback-nya dalam posisi sama velocity. Kembali ke sini. Terus terjadi looping. looping-nya sistem looping sampai dia selesai objeknya dikerjakan. Terus kalau secara konklusi kalian baca di sini. Komponen mekatronika pada CNC itu bekerja sama untuk mencapai kontrol yang tepat pada operasi permesinan. Jadi sistem mekatronika digunakan supaya apa? Dari semua komponen bagian 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 yang mekanik maupun bagian yang elektronik itu bekerja padu sehingga menghasilkan proses operasi mesin yang presisi. Apa yang diatur biasanya Pak? Yang diatur biasanya pertama torsi pemotongan. Seberapa mempertahankan gaya aksial dia. Gaya aksial selama memotong dia. atau memastikan kestabilan dinamis. Sehingga apa? Yaitu akurat dan efisien. Akurat hasilnya dan efisien. Nah diikutnya adalah terkait dengan measurement system. Elemen pada measurement system secara umum biasanya ada tiga. Ada transducer proses sinyal sama recorder. Secara gampang ini adalah sebagai yang merasakan sensornya pengolahan sinyalnya yang ini recordernya recordernya adalah LCD-nya dalam hal ini. Nah sebagai gambaran disini kita contoh bagaimana digital termometer pada cutting tool CNC pada cutting tool CNC itu ada semacam transducer yang untuk tahu berapa temperaturnya supaya apa supaya dia itu keluar ini pulida pendinginnya jadi kita tahu temperatur berapa nah disini kita punya termokapel biasanya secara umum termokapel itu adalah sebagai kontak fisis untuk tahu berapa nilai temperaturnya oleh transducer nilai fisisnya dari temperatur ini diubah ke dalam bentuk voltase tegangan disini dari tegangan masuk ke pengolahan sinyal prosesor diperkuat diamplifikasi sinyalnya terus diubah dari analog ke digital supaya bisa didisplaykan di dalam bentuk recorder disini berapa temperaturnya nah kira-kira ini adalah sistem sederhana dari mekatronika jadi setidaknya ada transducer ada sinyal prosesor ada recordernya display itu yang paling sederhana nah yang terakhir terkait dengan 1T3 ini juga terkait dengan pembekalan terkait dengan projectnya yang pertama dari kami itu kalian akan diperkuat dari sisi yang pertama lab simulation dalam hal ini saya pakai file start file start .com itu merupakan simulator dari circuit sehingga kita bisa menganalisis simulator dari circuitnya seperti apa sehingga kalau kita ekskusi kita bisa nanti jalan circuitnya circuit apa pak circuit dari elektroniknya nah berikutnya ini file start ini nanti akan seiring dengan perkulian dan tugas saya akan melibatkan file start sehingga kalian familiar dengan sistem elektronika berikutnya secara keterampilan khusus kami sudah menyediakan namanya trainer kits di dalamnya banyak ada Arduino ada sensor ada motor dan segala macamnya sehingga kita bisa mendemonstrasikan bagaimana proses mekatronika yang sederhana dulu di kelas maupun nanti sebagai tugas di lab kalian akan nyoba nanti saya kira itu untuk pertama sekian terima kasih selamat menikmati